Hai Mams, apa kabar? Semoga Mams di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya Ketemu lagi bersama saya Sinta Lestari Nah kali ini saya memberikan edukasi sedikit dan sharing tentang pemberian MPASI pada balita Sebelumnya saya mau tanya nih, Mams di rumah sudah tau belum apa itu MPASI? Nah MPASI adalah makanan yang mudah dikonsumsi dan dicerna oleh balita kita MPASI yang diberikan harus menyediakan nutrisi tambahan untuk memenuhi kebutuhan anak yang sedang bertumbuh Nah walaupun ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi Tapi bayi berusia lebih dari 6 bulan membutuhkan lebih banyak vitamin, mineral, protein dan karbohidrat untuk memenuhi kebutuhannya Kebutuhan gizi yang tinggi ini tidak bisa hanya didapat dari ASI saja Mams Tetapi juga membutuhkan tambahan dari makanan pendamping ASI ternyata Nah MPASI yang diberikan dari usia 6 sampai 23 bulan tidak boleh terlambat Karena dapat mengganggu proses pertumbuhan tumbuh kembang anak Nah untuk itu ada 4 syarat pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI sesuai dengan rekomendasi WHO Syarat pertama yaitu makanan harus tepat waktu Artinya dari segi waktu tidak boleh terlambat Mams Maksudnya jangan sampai Mami salah memberikan MPASI kepada bayi kita Karena MPASI yang diberikan sebelum waktunya itu menyebabkan pertumbuhan bayi tidak maksimal Jangan sampai baru usia 3 bulan atau 5 bulan Mami sudah memberikan MPASI kepada bayi kita Wah itu salah banget ya Mam Nah syarat yang kedua yaitu adekuat Adekuat adalah berarti MPASI yang diberikan memiliki nilai gizi yang padat dan beragam Terutama kaya akan protein hewani Kenapa sih harus kaya akan protein hewani Karena ternyata protein hewani itu mengandung asam amino esensial yang tinggi Yang memang mudah diserap oleh tubuh balita kita dan dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak Nah yang ketiga adalah aman Artinya MPASI harus aman dari segi cara pengolahan dan penyajiannya Karena MPASI bagi masing-masing golongan usia bayi berbeda-beda ya Mam Ada pun syarat yang terakhir dalam pemberian MPASI yaitu harus diberikan secara tepat Artinya baik dari segi jumlah dan kalori maupun frekuensi seberapa sering memberikan MPASI harus tepat Sehingga pada bayi usia 6-8 bulan MPASI yang diberikan bukanlah makanan yang padat Selanjutnya usia 9-11 bulan bayi baru boleh dikenalkan dengan makanan yang dicincang Dan kemudian usia 12-23 bulan baru bayi dapat dikenalkan dengan makanan yang bisa dikonsumsi oleh keluarga Oh iya Mam, dalam memberikan MPASI itu sebenarnya nggak harus mahal dan yang kualitasnya bermutu tinggi Sebenarnya banyak juga makanan-makanan yang berbahan pangan lokal yang bisa kita gunakan dalam pembuatan MPASI Seperti kadang-kadang orang-orang berpikir protein hewani itu mahal Padahal sebetulnya bisa kita dapatkan dari hanya satu butir telur Seperti salah satu contohnya di Indonesia bagian timur atau Indonesia bagian tengah Dimana di tempat mereka banyak konsumsi ikan Karena produksi ikan yang ada di laut itu sangat melimpa Sehingga otomatis harga dari penjualan ikan tersebut lebih murah Dan ini bisa kita gunakan juga untuk salah satu cara pembuatan bahan MPASI balita kita Untuk makanan utama MAMS bisa memberikan nasi Untuk usia 6 bulan MAMS bisa berikan bubur Nah setelah itu yang dibutuhkan adalah lauk hewani Karena lebih diprioritaskan Seperti contohnya telur ayam, daging sapi, daging ayam, ikan, dan hati ayam Kemudian balita kita juga membutuhkan lemak yang bisa kita berikan dari minyak atau santan Dan terakhir adalah dilengkapi dengan porsi sayur dan buah sebagai pemenuhan vitaminnya Nah sekarang selamat membuat kreasi menu MPASI bagi balita kita di rumah Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan bahan pangan lokal Sebagai bahan utama pembuatan MPASI putra-putri kita Salam sehat selalu dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh